Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope you are in a good condition Before we start our lesson today By reciting basmala together Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, pada materi sebelumnya Kita sudah belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa Dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Untuk hari ini, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen Dan persen menjadi pecahan biasa Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita simak ya penjelasan berikut Tujuan pembelajaran Dan tidak lupa teman-teman, lambang persen yaitu seperti ini Sekarang untuk lebih jelasnya, kita simak ya contoh soal berikut Tentukan bentuk persen dari pecahan berikut Di sini ada pecahan 3 per 4, kemudian 1 per 5, dan 18 per 20 Ini kita akan ubah penyebutnya menjadi pecahan 100 Nah, karena persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan di sini 3 per 4 Di sini penyebutnya kita akan ubah menjadi per 100 Ya, agar menjadi 100 4 ini kita kalikan dengan berapa ya? Ya, benar 4 dikali dengan 25 Maka, pembilang di atas juga kita akan kali dengan 25 3 dikali 25 Nah, teman-teman kita coba cara bersusun ya 25 dikali 3 3 dikali 5 15 Tulis 5, simpan 1 3 dikali 2 sama dengan 6 Nah, sebenarnya 1 jadi 7 Maka kita dapatkan 75 per 100 Nah, karena persen itu merupakan bentuk lain dari berpenyebut 100 Maka, kita langsung tuliskan 75 Nah, lambang persen Nah, seperti ini ya 75 persen Selanjutnya 1 per 5 Ini sama, kita akan ubah menjadi berpenyebut 100 Nah, 105 Kita kali berapa ya supaya jadi 100 Ya, dikali dengan 20 Ya, dikali dengan 20 Maka, pembilang di atas juga kita kalikan dengan 20 1 dikali 20 sama dengan 20 20 per 100 sama dengan 20 persen Seperti ini Kemudian 18 per 20 Sama, kita akan ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 Nah, 20 Kita kalikan berapa ya supaya menjadi 100 Ya, 5 Nah, maka di atas juga sama Kita kalikan dengan 5 Nah, 18 dikali 5 5 dikali 8 sama dengan 40 Tulis 0 Simpan 4 5 dikali 1 sama dengan 5 Tambah 4 sama dengan 9 Nah, maka sama dengan 90 Per 100 Nah, tadi Bentuk lain Persen itu adalah bentuk lain Jadi berpenyebut 100 Nah, dilambangkan dengan seperti ini ya Nanti kita sama 90 Persen Selanjutnya Persen menjadi pecahan biasa Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa Yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100 Kemudian disederhanakan Tentukan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari bentuk persen berikut Nah, ini teman-teman kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa Ada 10 persen, 15 persen, dan 25 persen 10 persen itu sama dengan 10 per Ya, 10 per 100 Nah Lalu, tidak cukup sampai di sini Tapi kita masih bisa sederhanakan Yaitu sama-sama bisa dibagi dengan berapa ya Ya, sama-sama dibagi dengan 10 Berarti 10 kita bagi dengan 10 Penyebutnya 100 kita juga bagi dengan 10 10 per 10 Maaf, 10 dibagi 10 sama dengan 1 Per 100 dibagi 10 sama dengan 10 Nah, 10 persen ini pecahan biasanya adalah 1 per 10 ini sudah termasuk bilangan pecahan yang sederhana Karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama Selanjutnya 15 persen sama dengan Ya, 15 per 100 Nah, ini kita sederhanakan kembali Karena masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama Bilangan berapa ya? Nah, iya Benar sekali Yaitu Kita bisa bagi dengan 5 Nah, kita bagi dengan 5 Kemudian 100 kita juga bagi dengan 5 Sama dengan Nah 15 dibagi 5 sama dengan 3 Nah, teman-teman Teman-teman tentunya Tahu ya perkalian Contohnya perkalian ini 3 dikali 5 sama dengan 15 Nah, jika 15 ini dibagi 5 Maka hasilnya adalah 3 Nah, begitu pun kebalikannya Ketika 15 ini dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 5 Jadi, kalau teman-teman bisa perkalian Insya Allah teman-teman juga pasti bisa dengan pembagiannya Selanjutnya ada 25 25 persen 25 persen ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa Sama 25 persen ini sama dengan 25 perseratus Nah, sama dengan Pertama Kita bagi dengan berapa ya? 25 ini Ya, kita bagi dengan 5 Berarti penyebutnya Di sini kita juga bagi dengan 5 Yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5 Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20 Nah, apakah 5 per 20 ini Sudah sederhana? Belum sederhana ya Karena kita masih bisa bagi lagi dengan bilangan yang sama Kita bagi dengan berapa? 5 per 20 ini Sama-sama kita bisa bagi dengan Ya, 5 Nah, maka 5 dibagi 5 sama dengan 1 per 20 dibagi 5 sama dengan 4 Nah, tapi Teman-teman Jika Teman-teman Sudah bisa langsung Menentukan Misalnya seperti ini 25 perseratus Sama-sama bisa bu Bisa kok bu Ini langsung dibagi dengan 25 Oh iya, bisa Nah, boleh langsung Nah, boleh seperti ini juga Nah, hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1 per 100 dibagi 25 sama dengan 4 Jadi sama ya Teman-teman boleh Satu persatu Atau jika teman-teman tahu langsung Boleh dibagi seperti ini Bagaimana teman-teman untuk materi matematika kita hari ini? Mudah bukan? Nah, untuk menambah pemahaman kalian Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya Alhamdulillah Demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini ya Teman-teman Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik Apabila ada yang ditanyakan Atau ada yang belum dipahami Boleh ditanyakan dengan ibu guru ya Oke Let's close our lesson today By reciting Alhamdulillah Together Alhamdulillahirrabbilalamin Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh